Misen Direktur Yusaid Rian Wasburn beserta rombongannya berkunjung ke Kabupaten Pangkep. Kunjungan Direktur Yusaid di Indonesia tersebut sekaligus menyerahkan standar operasional prosedur atau SOP, sistem rujukan kesehatan moda transportasi ambulans apung, dan sertifikat pelatihan dan perangkat keamanan petugas ambulans apung. Kunjungan Yusaid langsung disambut Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Syaban Samana bersama Organisasi Perangkat Daerah OPD dan diterima di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Pangkep. Selain Yusaid, Asisten 1 Provinsi Sulawesi Selatan Aslam Patonangi beserta rombongan juga hadir dalam kegiatan tersebut. Rencananya, kedatangan Direktur Yusaid Rian Wasburn akan menyaksikan langsung simulasi penggunaan kapal ambulans apung dan simulasi penyelamatan rujukan pasien dari Pulau Sabutung ke Camatan Liukan Tupabiring ke Rumah Sakit Batara Siang Kabupaten Pangkep. Simulasi di Pangkep hari ini mengikuti SOP yang penyusunannya dibantu oleh USAID. Saya yakin berhasilan ini bisa direplikasi di Kabupaten Kepulauan lain di Sulawesi Selatan. Saya yakin bahwa ini hanyalah awal dari rangkaian ide di Kementerian yang akan menyelamatkan lebih banyak jiwa. Dalam sambutannya, Direktur Yusaid Rian Wasburn juga menyebutkan jika ini pertama kali kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Asisten 1 Provinsi Sulawesi Selatan, Aslam Patonangi, Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti kapal ambulans apung, tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas kesehatan khususnya masyarakat yang ada di Kepulauan. Tentuannya sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Makir Bupati tadi adalah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat kita yang ada di Kepulauan dan juga upaya bersama untuk meningkatkan untuk pelayanan kesehatan. Terlebih lagi pada kesempatan ini, pada untuk program ini, USAID masuk ya. Walaupun kita tahu bahwa USAID jalin ini untuk menengahkan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir, tapi paling tidak bisa menjadi starting point bagi semua stakeholder bahwa hal ini harus dikeroyok. Tidak boleh lagi ada single fighter, semua stakeholder harus bermain dalam hal ini dan bisa lebih di-spread bukan hanya untuk itu tadi, angka kematian ibu dan bayi, tapi juga bagaimana ambulans ini yang bisa digunakan untuk program-program yang lebih preventif. Salah satu yang mendapatkan sertifikat dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Puskesmas Liukan Tupabiring, Dr. Muhammad Ishak, yang diserah terimakan langsung Direktur USAID di Indonesia kepada Wakil Bupati Pangkep dan diserahkan ke Dr. Muhammad Ishak. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.